Visi dan misi yang jelas Jadi untuk malam hari ini Kami sampaikan secara detil Capaian dari pemerintah Kabupaten Serakin Agar bisa menjadi pedoman bagi warga Kabupaten Serakin yang malam ini Bergabung bersama kita Agar bisa tahu Oh sudah sampai ini toh capaian Dan apa yang belum kita capai bersama Visi kami Adalah menuju Kabupaten Serakin Yang sejahtera, bermartabat Berbudaya dengan cara Gotong royong Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tohar Ahmadi Misi yang pertama adalah Peningkatan kualitas Sumber daya manusia Nah kenapa ini Menjadi misi yang paling utama Dari lima misi yang kami Susun, karena memang Mustahil membangun sebuah daerah Tanpa sumber daya manusia Yang mumpuni Dan itu ditandai dengan Sektor pendidikan Kesehatan Keterampilan masyarakat Yang harus kita dorong Agar bisa bersama-sama Kita ajak Untuk membangun Serakin ini Capaian dari 2015 Sampai dengan 2019 Sampai dengan 2019 ini IPM kita Mengalami peningkatan yang cukup Signifikan Ditengarai Dengan adanya Kenaikan Usaha Usia harapan hidup Kemudian HLS Dan juga rata-rata Pengeluaran pendapatan Perkapita Tiga aspek ini Membentuk IPM yang meningkat Dan Alhamdulillah Capaian dari 2015 Sampai dengan 2019 Ini Terjadi peningkatan Yang cukup Signifikan Dari 71,1 Menjadi 73,40